Di pasar tradisional besar Kota Malang, harga daging ayam potong terus melonjak semenjak 2 pekan terakhir. Harga daging ayam potong terus melonjak dan kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini dikarenakan pasokan dari peternak yang berkurang, sedangkan permintaan dari masyarakat yang meningkat. Menurut Hamida, salah satu pedagang daging ayam potong di pasar besar Kota Malang mengaku, harga daging naik semenjak 2 pekan terakhir. Sebelumnya harga daging ayam naik dari Rp33.000 ke Rp35.000 dan sekarang naik lagi menjadi Rp36.000 per kilo. Naiknya harga daging ayam ini dikarenakan pasokan dari peternak berkurang, sehingga membuat stok daging ayam di pasar menurun. Naiknya harga daging ayam juga tidak berpengaruh pada daya beli masyarakat yang tetap normal. Naiknya harga Rp32.000, terus naik Rp35.000, terus sekarang Rp36.000. Yang naik itu sudah lama, kira-kira 20 harian, 20 hari lebih. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya di kandang hidupnya sedikit, terus membutuhkan banyak, seperti melonjak. Pedagang juga memperkirakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, harga daging ayam potong masih cenderung fulkuatif dan besar kemungkinan masih akan terus naik. Mengingat menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan terus meningkat. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.